Hai guys, di video kali ini Mi Channel 88 akan membahas cara menguji transistor yang bagus dan yang rusak Jangan lupa subscribe Mi Channel 88, like bila suka, komen apabila ada yang salah, share apabila bermanfaat Kali ini kita akan menguji 4 buah transistor yang berbeda-beda tipe, yaitu tipe C945, C2517, C2335 Nah, di antara 4 transistor ini, yang manakah yang masih bagus dan yang rusak? Mari kita uji Pertama, hal yang harus dilakukan ialah posisikan selektor multimeter Anda di posisi dioda Agar Anda paham, mari kita uji transistor yang masih bagus Ini Kemudian kita akan menentukan kaki basisnya terlebih dahulu, yaitu kaki basis ini ketemu dengan kaki 2 dan kaki 3, dia hidup, tapi dibalik tidak hidup Ini juga sama, kita tidak lagi menentukan tipe NPN atau PNP Kita menguji yang bagus dan tidak, langsung kita praktekkan, kita cari dulu kaki basis Anggap yang ini, kaki basis, kemudian ini Tidak hidup Terus ke sini Tidak hidup Kemudian kita balik Nah, ini hidup Ini tidak Ini hidup Kita tes ke sini, terus ke sini Nah, hidup Inilah kaki basisnya Ini hidup Ini hidup Di balik, tidak boleh hidup Dan langkah yang terakhir Kaki 2 dan kaki 3 Kolektor dan emitter Itu dibolak-balik Tidak boleh Nyambung Atau hidup di multimeter Kita tes Nah Ini tidak hidup Kondisi transistor ini Kondisi masih bagus Kemudian kita akan menguji transistor yang kedua yang kondisinya masih bagus Ini Pertama kita letakkan salah satu prop di tengah Kita anggap ini kaki basis Kemudian ke kaki 2 Hidup Kaki 3 Hidup Nah, berarti yang tengah ini kaki basis Kalau dibalik Kalau dibalik Tidak boleh hidup Tidak hidup Tidak hidup Langkah ketiga Kaki kolektor dan emitter Dibolak-balik Tidak boleh hidup Nah Ini kondisi bagus Kita akan menguji transistor yang ketiga Kita akan menentukan kaki basisnya Pertama kita taruh di kaki tengah Kemudian Kaki 1 Hidup Tapi nilainya tidak normal Harusnya 0,4 Sekian 400 sekian 500 Sampai 700 Ini 2,729 Tidak normal Nah Ini tentu-tentu rusak Kita tes ke kaki yang lain Apakah dia hidup Ini tidak hidup Ini tidak hidup Ini hidup Kemudian tes ke sini Tidak hidup Ini berarti hidup tadi Kemudian Kita coba balik Nah ini hidup juga Harusnya normalnya seperti ini Ini sudah jebol Dibolak-balik hidup Ini tidak usah diragukan lagi Ini sudah pasti rusak Ketiga tidak hidup Ini hidup Ini Ini Bolak-balik hidup Hanya satu yang hidup Tapi sudah bolak-balik Dia putus Diodanya Satu putus Satu jebol Transistor ketiga Rusak Kemudian satu lagi Posisikan di tengah lagi Sini Nah 0,01 Itu sudah short Berarti transistornya ini sudah short Kita balik Pasti Nah Ini sudah short Tidak usah Kita cek lanjut lagi Ini sudah pasti Rusak Sudah bisa dipastikan rusak Demikianlah Pengujian Untuk Menentukan Transistor yang Bagus Dan yang rusak Lebih dan kurang Saya mohon maaf Saya hanya berbagi ilmu Walaupun hanya sedikit Jangan lupa like Comment dan share Subscribe Mi Channel 88 Sampai ketemu Di video Lainnya Sampai ketemu